Setelah PSSI memperkenalkan tiga parti timnas untuk kelompok umur U16, U19, U23 dan tim senior tamis lalu, membuat isu naturalisasi kembali menguat. Setelah banyak nama beredar di media sosial, PSSI dan Kementora pastikan saat ini hanya sedang memproses satu nama untuk menjadikan warga negara Indonesia yaitu Ezra Walian. Proses naturalisasi pemain Ajax Amsterdam ini sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo dan sedang dalam tahap pesetujuan DPR. Jika DPRS tujuh, maka Presiden akan mengeluarkan keputusan Presiden yang berguna untuk memberikan Ezra Paspor Indonesia. Pemerintah melalui Kementora menyatakan siap membantu jika PSSI menemukan talenta muda berbakat dengan kemampuan sepak bola di atas pemain Indonesia lainnya untuk dinaturalisasi. Yang poin yang ingin kami sampaikan adalah naturalisasi itu hanya pilihan yang kedua, bukan prioritas ya. Prioritas adalah menggunakan tenaga yang lokal, kan banyak yang potensial. Ini usia dini misalnya, tetapi ya gampangnya gini mas, kalau ada di sekitar kita ada yang potensial, umur masih muda dan mereka mau menggunakan merah putih, why not, kenapa enggak untuk dinaturalisasi gitu. Selain Ezra, ada empat pemain potensial secara kemampuan untuk dinaturalisasi oleh Indonesia. Salah satunya kipar muda Juventus Emilio Audrio Mulyadi. Namun keinginan tersebut sulit terrealisasi karena Emilio diproyeksikan turun bersama Italia di Olimpiade 2020. Selain nama di atas Jordi Tutuarima, BKS CTL Star, mantan klub Stavano Lili Pali, terang-terangan ingin membela timnas Indonesia. Keinginan tersebut dihutarakan di akun media sosial miliknya. Luis Minas sebagai pati kepala timnas saat ini mengaku akan terbuka kepada pemain naturalisasi. Namun, ia tidak akan menganak emaskan seseorang untuk masuk tim nasional Indonesia. Salah satu contoh teranggar naturalisasi sukses tersemat pada diri Stefano Lili Pali. Pada Piala FF 2016 lalu, dirinya sukses menjadi motor serangan timnas Indonesia. Serta aksinya yang diingat ketika mencetak golapan untuk kelulusan Indonesia ke Simifina melawan Singapura.